Sopian, tersangka pencuri di rumah Ishak Meki, mantan wakil gubernur Sumsel, ditangkap polisi dari Polsek Ilir Barat 2 Palembak, bersama penadah barang curiannya Ipung, yang juga ikut dijadikan tersangka. Polisi menerangkan, tersangka merupakan pemulung yang sering melintas di rumah korban. Karena kosong, tersangka masuk dan mengambil properti dan peralatan rumah tangga. Pencurian itu sering dilakukan tersangka bersama dua rekannya, yang sudah lebih dulu tertangkap. Sementara satu lainnya dalam pengejaran polisi. Pencurian dilakukan sejak Juni sampai September, dan korban melaporkan hal ini ke polisi dengan kerugian mencapai 300 juta rupiah. Pencurian ibu bapak Ishak Meki, ini kejadian sudah mulai bulan Juni tadi. Namun yang terakhir, saya kira awal bulan Oktober ini, ada pencurian lagi. Yang keempat, diakulat tersangka. Dan barangnya diambil banyak. Mulai kalong, besi-besi, ada mesin-mesin, mesin-mesin cetak. Tersangka kini ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 2 Palembang untuk proses hukumnya, dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara.